hai hai selamat datang kembali di playlist elektronik masih di channel ini kali ini kita mau review lagi tentang lampu taman solarcell yang kesekian kalinya karena emang udah sempet beberapa kali review sebelumnya salah satunya di video yang linknya ada di atas sini itu contoh ada lampu yang kotak kacanya burung jadi enggak terlalu terang sebelum lanjut silahkan dukung channel ini dulu ya dengan klik subscribe bila kalian belum Oke barang ini dibeli dari topet nyobain sama model yang rasa-rasanya kelihatan estetik buat dipasang di depan rumah dengan model kotak kacanya yang rada terangan terjangkau sih cuman 30ribuan sebiji jadi sekalian deh beli di sepasang buat ditancapin di kanan dan kiri bagian depan rumah dari klannya sih informasinya ini lampu tahan air cuman dari pengalaman sebelumnya khusus yang model lampu taman kayak gini ya enggak awet-awet juga paling bertahan cuman 3-4 bulan habis itu mati ya wajar namanya barang elektronik murah kena hujan sama matahari rontok juga enggak pakai lama tapi sebenarnya ada triknya biar bikin awet bagian atasnya yang ada solar cell nya dilapis aja sama selotif bening supaya air hujan yang jatuh enggak bisa masuk ke sela-sela kotak lampunya soalnya persis di bagian bawah kotak lampu itu ada baterainya kalau yang udah-udah baterai lama-lama bisa karatan apalagi ini murah nah ini barangnya ini yang dimaksud dengan bagian solar cell yang dikasih isolasi bening kayak yang tadi dibilang ya ini lampu taman dengan model kotak kaca yang bening logikanya sinarnya lebih terang ketimbang yang model burem kalau mau melihat lampunya tinggal putar gini ya Nah di situ kelihatan ada pengaman baterainya biasa emang lampu-lampu kayak gini cuman ada satu lednya nggak bisa ngarep terang yang lebih sih tapi ya lumayanlah ketimbang enggak ada lampu sama sekali ya udah yuk kita coba cabut pengamannya langsung deh auto nyala tapi ketika bagian solar cell nya pindah posisi ke bagian terang lampunya langsung mati bahan materialnya terbuat dari plastik tipis jadi ini barang enteng banget rasanya tapi mestinya masih awet bahannya kalau dipajang setahunan di posisi outdoor nah dipaketannya juga ada tiang plastik yang bisa plug and play jadi ntar tinggal tancap aja di tanah atau di pot barang yang kedua juga sama aja aturan pakenya tinggal cabut pengaman baterainya terus tinggal pasang tiang plastiknya udah gitu aja ya udah ntar lagi kita lihat hasilnya pas malem ya nah lumayan ya hasilnya oke cukup sekian dulu review lampu solar cell ini klik subscribe bila kalian belum atau like dan share video ini bila kalian suka ketemu lagi nanti di edisi elektronik berikutnya bye 1 2 2 2 3 1